Hai sekarang saya motor gas nah bisa kalian lihat sepeda motornya itu ngamuk-ngamuk seperti ini lihat ya lihat kata CP terasa mudah deh dan dia bunyi kasar pada bagian CPTnya bunyi kasar seperti ini di bawah jalan yang mudah-mudahan terus mudah-mudahan ting-hub sob sob dia saat ditanggalkan lebih kasar lagi kalau bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di mitomotor teman-teman kali ini ada bit f1 bit f1 nah disini mengalami masalah pada bagian CPT bunyi kasar seperti ini kasarnya saya coba dulu ini teman-teman kedengaran bisa kedengaran enggak seperti ini kasarnya selain itu saat angkatan yaitu bergetar kencang nah seperti ini bergetar hebat hai 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 lihat teman-teman Tuhan kasar tip dedel crazy ha hai 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 suaranya itu menyerupai mesin dongpleng mesin pabrik oke teman-teman seperti itu ya ganti aki teman-teman jangan kemana-mana ya nanti setelah habis video ini saya akan bagikan tutorial cara memasang aki atau aki yang baru cara memasukkan airnya nanti akan saya tayangkan sehabis video ini kalau menurut prediksi ya ini getaran tersebut berasal dari daerah sini entah apa masalahnya nanti biar lebih jelas maka bagian CPT sini akan saya bongkar teman-teman kalian lihat seperti ini ternyata di dalam sudah kelihatan yang rusak itu pada fanbell fanbell nya disini ajur nah seperti ini giginya sudah tidak ada lihat ini yang masih ada sedikit disini ini dari sini semuanya sudah ngelupas disini juga tidak ada ya jangan sampai sepeda motor kalian terjadi seperti ini karena kurangnya perawatan dan kurangnya dalam menyerbis ya penelitian dari si pengguna ini adalah bekas sisa-sisa dari dari fanbell yang melupasnya ini nah ini servis berat kalian lihat nah jadi akan seperti ini kejadiannya jika sepeda motor kalian itu kurang perawatan setidaknya jika sudah satu tahun atau lebih kalian bisa saja di cek di cek ke bengkel tolong dibukain suruh dibuka lalu dilihat di cek jika di cek masih bagus tidak usah diganti tidak apa-apa pasang lagi seperti itu jika tidak ingin seperti ini sekarang ini akan saya bongkar nanti bisa dilihat lebih jelas lagi lihat bro seperti ini parah parah ini saya sampaikan kepada yang memiliki motor ini bit F1 putih dengan plat ini nah ini ini nanti yang akan saya ganti fanbell terlebih dahulu terus setelah panbell nanti akan saya pasang jika masih ada keluhan ada atau suara nanti sini lahir ini akan saya ganti lahir si putih sepertinya yang lainnya tidak ada lagi cuman ini saja dua paling ini panbell sama lahir yang bikin suara kasar oke kenapa saya sebutkan tadi bahwa sumber dari masalah disini dari roller ya teman-teman kalian lihat disini adalah memakai roller yang full racing yang tiga enggak itu karena memang penyebabnya dari roller kalian lihat cara kerja dari puli itu seperti ini ya kerjanya cuman merenggang mendekat merenggang dan mendekat seperti ini pada saat mesin sebelum digas ini pada saat mesin mati maka dia merenggang seperti ini dan jika digas jika digas akan merapat geret merapat sehingga panbell akan naik seperti ini itu jika memakai roller yang standar karena disini rollernya sudah memakai yang racing jadi tekanan ini semakin ringan dia akan sulit untuk merapat seperti ini sehingga dia menjadi renggang terus kecuali ya tanpa kecuali jika sepeda motor saat digas banter itu baru akan naik seperti ini karena disini memakai roller yang racing sehingga rumah roller akan sulit untuk menekan jadi kerjanya itu lambat yang terjadi di bawah terus memang sepeda motor akan menjadi tambah tenaga jika seperti ini tetapi resikonya itu banyak teman teman motor pada mesinnya akan cepat panas selain itu juga pada bahan bakar juga boros oke seperti itu jadi kalau diibaratkan kalau perbandingan itu seperti sepeda motor biasa yang manual yang memakai gigi teman teman yang memakai gear set maksud saya itu kalau memakai dimetik memakai full racing rollernya itu sama saja dengan yang padahal sepeda motor biasa yang memakai rantai bukan rantai gear sama saja dengan memakai gear depan itu diganti sama yang kecil banget terus yang tukang besar nah itu perbandingannya seperti itu maka putaran mesin akan banter tetapi pada rodanya akan pelan kita memang kuat seperti itu tapi banyak resikonya mesin cepat panas seperti tadi dan bensin juga moros karena disini putarannya pada mesin cepat yang terjadi hanya yang terjadi ya ini seperti ini panbell cepat rusak karena memang panasnya melebihi ya terus disini juga ada lagi teman-teman lihat perhatikan disini rumah roller juga rusak meko aus aus ya disini dan ada lagi yang satu diganti ada lagi yang akan saya ganti yaitu ini ini rumah lorong nanti akan saya ganti sekarang saya akan memasang roller dulu di roller roller ya terus sama pandil dan rumah roller yang akan saya ganti sekarang untuk yang lainnya seperti lahir terus disini tidak akan saya bongkar dulu biar lebih cepat karena ini memang lagi banyak kerjaan ya sekarang akan saya pasang dulu ini adalah bentuk rumah roller yang baru ini akan saya pasang standar saja ini standar ya semuanya standar ya tidak akan menggantinya dengan racing nya lagi karena memakai ini pun sudah cocok ya sudah kuat untuk tipe bit F1 seperti ini jadi saya sarankan jika ingin menambah tenaga ataupun up pengen kencang itu mendingan cara merubahnya itu dari mesin saja ya teman teman di power up apa gimana kalau buat balap untuk pada sepeda bit F1 ini memakai tipe apa ya KZL nah ini adalah tipe KZL untuk mengetahuinya jika kalian belum tahu itu dari sini teman teman bisa dilihat supaya lebih cepat sebelum dibuka kalian beli dulu nah cara melihatnya dari sini nih nah disini ada lambang KZL kan oke sekarang akan saya pasang tapi cara pemasangan ini akan saya percepat untuk menghemat durasi ya dan cara memasang roller ataupun pan bel itu kalian bisa cari di video-video saja di video saya yang kemarin oke semua bak CVT sudah saya pasang sudah saya rapikan sekarang sepeda motor akan saya coba ternyata lahar CVT belum saya ganti tetapi disini mesin sudah halus jadi ini tidak akan saya ganti saya sudah persiapan tadi masuknya bunyi setelah dipasang tidak akan saya bongkar kembali tapi disini sudah enak sekarang tidak ada getaran lagi sudah tidak kasar lagi saya kira suka dulu untuk tayangan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif salam 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 salam